Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel Nah teman-teman semua, kali ini saya akan mereview mengenai karet ya Kalau biasanya yang saya review adalah karet licin ya Kali ini saya akan mereview karet bintik ya Bintik yang akan saya review adalah bintik yang sejuta umat Jadi bintik ini adalah bintik yang mudah digunakan Ataupun mudah dipakai ya, terutama untuk para pemula ya Karena bintik ini adalah bintik yang menurut saya Mempunyai karakteristik yang cukup lumayan ya Dalam artian pemakaian, cara menggunakannya juga mudah Kemudian juga harganya murah ya Jadi teman-teman yang pertama kali atau baru mencoba menggunakan bintik ya Saya sangat rekomendasi sekali kalau teman-teman menggunakan bintik Dia 388 D-1 ya Jadi bintik dengan karakter bintik ini Ini memang sangat-sangat bagus sekali sebetulnya untuk teman-teman yang Menyukai ya Teman-teman yang menyukai karakter bintik yang mudah digunakan Kemudian juga harganya murah ya Karena kalau kita beli yang sudah mahal-mahal tapi ternyata tidak cocok ya Nah itu biasanya akan sangat membuat kita terbebani ya Jadi lebih bagus kita membeli yang murah Kemudian mudah digunakan Dan kebanyakan sih cocok ya Nah kita akan membahas dari sisi speed, control, dan juga efeknya ya Jadi kalau 388 D-1 ini Ini kan speednya itu 79 guys ya Kontrolnya itu 78 Efeknya itu 85 ya Jadi memang ya kalau namanya bintik ya Ini speednya sebenarnya speed yang saya bilang ya Yang tidak terlalu bagus ya Karena kan ini tidak berbicara speed tapi lebih berbicara ke control ya Nah bagusnya dari 388 D-1 ini ya Bagusnya adalah memang mudah untuk dikendalikan Atau mudah untuk dikontrol Jadi teman-teman yang baru banget belajar menggunakan bintik Memang recommended sekali ya menggunakan bintik 388 D-1 Jadi sangat bisa dipakai ya Ataupun sangat bisa untuk teman-teman Apa namanya Sangat bisa teman-teman untuk Apa namanya Mencoba ya Mencoba bintik yang satu ini Ya jadi warna Jadi ciri-ciri bintiknya itu Ya bungkusnya warnanya biru seperti ini Eh sorry hijau Bungkusnya warnanya hijau seperti ini ya Nah kemudian ya Kalau ini sebenarnya ada dua Ada yang standar Ataupun yang menggunakan spawn ya Ada yang OX Kebetulan yang saya Sedang review ini adalah yang OX OX itu artinya tidak pakai spawn ya Jadi Kenapa Saya pakai yang tidak pakai spawn ya Ya ini kita berbicara masalah efek ya Jadi kalau misalkan kita Menggunakan bintik yang Efeknya Lebih maksimal ya Memang adalah yang non-spawn ya Cuman memang Sebetulnya untuk aturannya ya Memang bintik itu sebaiknya Atau harusnya itu menggunakan spawn Nah tapi pada prinsipnya Selama ini Dia itu ada label dari ITTF ya Jadi masih oke-oke saja teman-teman ya Kalau misalkan kita menggunakan bintik ini Karena ini Masih termasuk yang standar ya Jadi 388 D-1 ini bintik yang standar Yang bisa teman-teman pakai Ataupun teman-teman gunakan untuk Belajar ya Kemudian juga untuk Bahkan ini sebenarnya untuk Yang profesional ya Ini juga oke ya Nah satu lagi sih Untuk yang pakai Passpon ya Itu juga bagus ya Sebetulnya oke ya Sponnya ya kalau bisa Jangan terlalu tebal ya Sponnya itu yang tipis-tipis saja ya Mungkin sponnya itu di bawah 5 ya Maksimal itu 5 Apa? 5 mili 0,5 Kalau nggak salah Bukan 5 mili 0,5 ya Nah Nah Jadi bintik ini Memang Banyak yang Menggunakan ya Ini cukup susah sih Sebetulnya Untuk Bagi Teman-teman pemula Untuk mengantisipasi Bintik-bintik Yang seperti ini ya Sangat recommended sekali Buat teman-teman yang Sedang mencoba Belajar Menggunakan bintik ini Dan penggunaannya Emang tadi saya udah Berkali-kali bilang ya Bintik ini penggunaannya Cukup mudah ya Nah intinya Si cara menggunakannya Tinggal dorong-dorong saja Teman-teman ya Tinggal dorong Slash kanan Slash kiri Nah kemudian Kita semakin Banyak kita Berlatih ya Tentunya bintik ini Akan semakin bisa Kita kuasain ya Karena dia ada Apa Namanya Ada karakternya ya Jadi setiap bintik itu Punya karakter yang Beda-beda Meskipun Alurnya sebetulnya Sama sih Nah Ini bintik ini Bintik yang tidak proses Jadi Ada yang bintik proses Ada yang tidak proses Nah kebetulan Bintik ini adalah Bintik yang normal Yang tidak proses ya Tapi efeknya Tidak kalah sih Sebetulnya teman-teman Efeknya cukup lumayan juga Cukup mengganggu Buat teman-teman Yang berhadapan Dengan bintik ini Jadi Menurut saya Ya ini Bisa ya Bisa dipakai Buat teman-teman Yang memang Sedang belajar bintik sih Ya Nah Kalau untuk teman-teman Yang sudah ekspot ya Ataupun sudah menguasai Bintik ini ya Teman-teman mungkin Bisa menggunakan Bintik yang Lebih Apa dibilangnya Lebih jahat lagi ya Nah ada juga Bintik yang lain ya Seperti kayak Bintik Jahanam Ya yang Sebetulnya itu Merk lokal ya Tapi tidak tahu Apakah sekarang Jahanam itu sudah Lisensi ITTF Ataukah Belum ya Saya belum tahu juga ya Karena setahu saya Dulunya ya Yang merk Jahanam itu Belum ada lisensi ITTF Tapi kalau yang sekarang Mungkin sudah mungkin ya Tapi saya tidak tahu Karena saya bukan Sebetulnya saya bukan Teman-teman Bintik ya Karena Saya lebih ke Karet-karet yang licin ya Karena Kebanyakan untuk Apa Member-member Ataupun yang saya latih Kebanyakan juga menggunakan Karet-karet licin Walaupun ada Sebagian sih Atau beberapa yang Memang menggunakan Karet Bintik ya Tapi bintiknya Tidak bintik yang proses ya Tapi bintiknya Kebanyakan yang Yang Apa Yang normal ya Bintik yang standar ya Nah jadi Buat teman-teman ya Ini saya Rokomendasiin banget nih Yang masih baru belajar Untuk Pertama-tama ya Menguasai bintik Menggunakan 388D-1 Ya kelebihannya banyak ya Kontrolnya juga tinggi Ya kemudian Mudah digunakan Kemudian juga Kalau kita Apa namanya Apa Disambing itu Murah harganya Ya kan Ini harganya itu Di bawah 100 ya Sementara kalau Bintik-bintik yang Bagus Ada bintik yang Harganya 400 ribu Bahkan ada yang Harganya 600 ribu Nah Bintik-bintik itu Tentu saja Teman-teman Sayang sekali ya Kalau kita beli Bintik yang Dengan harga di atas 400 ribu ya Bahkan mungkin Yang ada harganya 700-600-700 Itu sayang sekali ya Kalau kita menggunakan Bintik-bintik yang itu Karena bagaimanapun juga Kalau selagi kita Belum bisa menguasai Karet ini ya Dia punya karakternya Seperti apa ya Ya akan saya Sangat sayang sekali Kalau kita membeli Bintik-bintik yang Sudah Apa namanya Punya Harga yang tinggi ya Nah Ini memang Saya sih beberapa kali Sudah mencoba guys ya Saya sudah mencoba Sudah menggunakan Ini ya Baik Biasanya saya pakai Saya bisa memakai Bintik ini ya Karena keperluannya adalah Untuk Melatih Yang saya Yang saya latih ya Mengantisipasi Bintik Jadi kalau saya itu Bukan belajar Yang saya latih Bukan belajar bintiknya Tapi belajar Mengantisipasi Karet bintik ya Mau gak mau Saya harus menguasain Bintik ya Dan bintik yang Biasa saya pakai adalah 388 D-1 Meskipun ada juga Beberapa kali Saya beli bintik Dari Mas Mulyadi ya Yang mana Itu adalah Bintik proses ya Dimana saya juga Ya Alhamdulillah Bisa menguasain itu Ya meskipun Tidak saya gunakan Dalam Apa namanya Dalam pertandingan ya Tapi memang Keperluannya hanya Untuk edukasi Buat teman-teman Yang sedang belajar Tenis meja Jadi Dengan Kita menguasain bintik Ya otomatis Apa Orang lain juga Akan mendapatkan Manfaatnya ya Karena Karena mau Mau gak mau Bisa belajar Untuk mengantisipasi Bagaimana cara Untuk mengantisipasi Bintik Baik bintik yang Sifatnya proses Ataupun bintik yang normal Nah teman-teman Saya rasa itu dulu ya Apa namanya Review saya mengenai Bintik 388D-1 Yang Memang sangat cocok sekali Buat teman-teman Yang baru belajar Baru belajar Pengenalan Mengenai bintik ini Ya jangan lupa teman-teman Sekali lagi Untuk Subscribe Like and share